Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat segelur Simo, dimanapun Anda berada Semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya Amin, Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah wa suhurillah kita dapat jumpa kembali Tentunya masih di channel Simo, SDSM Di sini saya Bang Simo Kembali akan menjasakan cara untuk memanggil roh uang gaib Roh uang gaib yang saudara panggil Maka di situ akan memanggil uang yang lainnya agar hadir di hadapan Anda Siapa bilang uang tidak memiliki roh? Semua benda di alam semesta ini sebenarnya memiliki roh, memiliki batin Sehingga ketika Anda berhasil mengontak batinnya uang, mengontak roh uang Maka di situ yang terjadi akan mudah sekali Anda mendapatkan uang Di sini saya akan mengajarkan cara untuk memanggil roh uang gaib Yang mudah, yang dahulu sering saya praktekan untuk sesuatu hal masalah supaya rezeki berlimpah Amalan ini sudah teruji dan banyak sekali yang sudah membuktikannya Memang di sini tidak memakai doa yang panjang Cukup dengan menggunakan doa yang sangat pendek Langsung saja di sini akan saya ijasakan kepada sahabat bissemuanya dimanapun Anda berada Namun seperti biasa sebelum saya ijasakan Terlebih dahulu bagi kawan bissemuanya yang kebetulan singgah di channel ini Dan belum subscribe silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya Baiklah terima kasih langsung saja untuk ijasah keilmuannya Pertama yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan uang kertas Seperti ini Anda boleh juga memakai koin bebas Karena di sini kita tujuannya adalah mengontak Memanggil ruh uang ataupun batinnya uang secara gaib Siapkan sejumlah uang bebas Anda pilih Lalu setelah Anda mendapatkan uang Maka di sini tahap selanjutnya adalah Anda bersuci terlebih dahulu Dan ketika Anda sudah bersuci Menghadaplah ke arah Giblat Dengan kondisi duduk silam Harus dalam kondisi duduk silam Lalu uang ini Uang kertas yang sudah Anda siapkan Taruh saja di hadapan Anda Di sini Anda siapkan ruangan khusus Penerangannya bebas Boleh gelap ataupun boleh terang Lalu ketika Anda sudah mendapatkan situasi ini Bacalah doa sambil memejamkan mata Sambil memejamkan mata Di sini bacalah doanya sebagai berikut Anda baca berulang-ulang kali Sambil Anda membatin Fokus secara batinnya Kepada uang yang saudara sudah taruh di hadapan Anda Yang terjadi ketika nanti Anda berhasil Memanggil ruang uang adalah sebagai berikut Di situ Anda akan melihat Semacam sinar berwarna putih Yang muncul di dalam uang tersebut Secara batinnya Artinya ruang uang sudah terpanggil Karena memang harus menggunakan Amalan yang sudah saya sebutkan tadi Anda baca berulang-ulang kali Dan ketika secara batin Anda melihat Cahaya keluar dari uang tersebut Artinya di situ Anda sudah bisa memanggil Batinnya uang ataupun ruang uang Lalu uang ini cukup Anda simpan saja Tidak boleh Anda banjakan Dan setiap Anda memerlukan Memanggil ruang uang yang lainnya Yang ada di alam semesta ini Anda cukup mengontak uang ini Jadi Anda panggil Perintahkan secara batin Agar memanggil kawan-kawannya Yang lainnya hadir di hadapan Anda Cukup simpel Namun di sini ketika Anda ingin membuatkan Ke orang lain Tentunya dia tidak akan mengamalkan Sehingga di sini Anda cukup memikinkan saja Dan di situ Anda cukup memberikan Amalannya kepada orang tersebut Yang membutuhkannya Ingat bahwasannya Saya katakan sekali lagi Setiap yang ada di semesta ini Di alam ini itu semuanya hidup Tidak ada benda mati Ada ruhnya Ada batinnya Jadi ada ruhnya Ada batinnya Sehingga ketika Anda berhasil Memanggil batinnya uang ini Ruh uang ini Dia pasti akan menuruti Perintah kamu Secara batinnya Seperti itu Lalu apakah Boleh memanggil ruh uang Dalam keadaan Mata terbuka Boleh-boleh saja Namun kondisinya Ruangan harus gelap Kondisi ruangan harus gelap Dan di situ Dengan keadaan mata terlancang Di situ Anda akan Mampu melihat Ruh uang yang saudara panggil Dan bahkan di situ Anda boleh berkomunikasi Secara batinnya Jadi itu adalah Cara untuk Memanggil ruh uang Yang merupakan Salah satu keilman Yang masih saya simpan Jika pengetahuan ini Cocok dengan diri Anda Silahkan diamalkan Ketika di sini Keilmannya Tidak cocok Di batang tubuh Anda Silahkan Diapekan Karena pengetahuan ini Tidak semua orang itu Bisa untuk Menerimanya Karena apa? Karena di situ Hanya memandang Satu sudut pandang saja Tidak dari sudut pandang Yang lainnya Jadi seperti itu Ijasa Besta ilmunya Yang bisa saya bagikan Kepada kawan-kawan Dimanapun Anda Berada Dan kurang lebihnya Saya minta maaf Dan jika ada pertanyaan Dari pengetahuan ilmu ini Sampai kesempatan Bisa tinggalkan komentar Berkah manfaat ilmunya Di batang tubuh tulur Dari saya Bang Simo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih